Di tahun 1970-an terjadi overpopulasi di Tiongkok Sehingga Deng Xiaoping itu mengeluarkan kebijakan satu anak Kebijakan tersebut berdampak buruk yang mengancam laju pertumbuhan ekonomi di Tiongkok Hingga pada bulan Juli tahun 2021 kemarin Xi Jinping itu mengeluarkan kebijakan tiga anak Dan tidak memberikan penalti kepada keluarga yang memiliki anak lebih dari tiga Di video ini Intan mau membahas sejarahnya kebijakan satu anak itu kayak gimana Apa dampaknya pada saat itu dan pada saat sekarang Tadjian ni hau nama ku Intan selamat datang di channel aku Dainasti Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dainasti ini Supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi Teman-teman bisa dukung Intan via Sawiria Linknya Intan taruh di description box di bawah ya Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge Juga bisa disampaikan via Sawiria Next video Intan baca semua, semua kesan yang masuk via Sawiria Hal ini berawal dari pemerintahan Mo Cetung Siapa sih Mo Cetung itu? Mo Cetung itu ketua partai komunis di Tiongkok pada tahun 1943 sampai 1976 Mo Cetung ini orang nomor satunya Tiongkok pada tahun itu Saat memerintah, Mo Cetung itu pernah mengeluarkan kebijakan lompatan jauh ke depan Atau Taiwe Chin dan revolusi budaya atau Wenhua Takeming Apa itu? Itu pernah Intan bahas sebelumnya di video tentang Tenshopping Ini nih, kalau teman-teman mau tahu detilnya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Pokoknya dari dua kebijakan yang ditetapkan Mo Cetung itu Itu menewaskan banyak orang Sehingga populasi di Tiongkok itu menurun Sedangkan Mo Cetung itu punya prinsip Jika suatu negara itu penduduknya banyak Maka negara akan kuat Rakyat itu baik untuk pertahanan negara Untuk memperkuat negara Sehingga Mo Cetung itu mendorong penduduknya untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya Usaha Mo Cetung ini membuahkan hasil Di tahun 1949 Populasi Tiongkok cuma 540 juta jiwa Di tahun 1976 Populasi Tiongkok sudah 940 juta jiwa Jadi kalau ada sepasang suami istri yang punya anak 10-11 itu sudah biasa banget pada zaman itu Dalam kurun waktu 26 tahun Populasi Tiongkok itu naik 400 juta jiwa Sehingga ini menyebabkan overpopulasi Setelah Mo Cetung meninggal Teng Xiaoping menjadi pemimpin nomor 1 Tiongkok pada saat itu Di tahun 1979 Chen Ying yang merupakan orang nomor 2-nya Tiongkok pada saat itu Nomor 1-nya kan Teng Xiaoping Dia nomor 2-nya Mengusulkan kebijakan satu anak Dia bilang gini sama Teng Xiaoping Shen Yan itu ngusulin aku rencana lebih baik satu Paling banyak dua Tapi menurutku kita itu tidak boleh selembek itu Kita harus trik Kita harus teges Kita menetapkan kebijakan satu anak saja Jadi satu couple Cuma harus punya satu anak Tidak ada toleransi Ya kita memang kelihatan kejam sih Tapi ya gimana lagi Daripada anak cucu kita tidak bisa makan Teng Xiaoping pun itu setuju dengan usulan dari Chen Ying Sehingga dikeluarkanlah kebijakan satu anak Nah sekarang kebijakan satu anak itu kayak gimana? Kebijakan satu anak itu Itu kebijakan untuk suku Han Yang terutama tinggal di kota besar Untuk cuma memiliki anak maksimal Satu Kenapa kok suku Han? Karena 90% etnis Tiongkok adalah suku Han Itu yang pertama Yang kedua Supaya suku lain itu tidak punah Kayak video kemarin Intan bahas tentang suku Mosuo Suku Mosuo itu populasinya cuma 40 ribu Kalau ditetapkan kebijakan satu anak kepada suku Mosuo Ya bisa punah dong suku Mosuo itu Tapi buat suku Han yang tinggalnya di desa-desa terpencil Itu masih diperbolehkan punya anak dua Pada tahun 1980 Kebijakan ini diperlonggar lagi Apabila ada pasangan suami istri melahirkan Dan ternyata anaknya itu cacat Entah cacat fisik atau cacat mental Pasangan suami istri tersebut Boleh memiliki anak kedua Dengan jarak 3 tahun ke atas Selain itu Pemerintah itu juga menaikkan standar umur pernikahan Tidak boleh menikah Kalau umurnya belum 20 tahun Nggak cowok, nggak cewek Untuk mensupport program pemerintahan Tentang kebijakan satu anak ini Pemerintah juga menggalakkan penyuluhan-penyuluhan Penyuluhan itu untuk membuka pikiran Masyarakat Nggak ada tuh namanya Banyak anak banyak rejeki itu Nggak ada Adanya itu banyak anak banyak biaya Belum tentu loh Anak itu Anak itu bakal bales jasanya orang tua itu Belum tentu Selain itu Penyuluhan itu juga berupa Penyuluhan tentang seks yang aman Entah pakai kondom Pakai kalender Bahkan alat kontrasepsi itu Dibagikan secara gratis Nah sekarang gimana Kalau masyarakatnya itu Bandel Hukumnya itu ada macam-macam Bisa aborsi paksa Kalau ketahuan Entah itu baru hamil satu bulan Atau sembilan bulan Pokoknya ya di aborsi paksa Juga bisa didenda Dendanya itu ada lima jenis Kalau kelebihan satu anak Dendanya itu empat kali Standar pendapatan Standar pendapatan itu UMR ya guys ya UMR di daerahnya itu berapa Ya wis itu Kelebihan anak dua Itu dendanya Lima sampai delapan kali Standar pendapatan Kelebihan anak pertama Diluar nikah Dendanya itu setengah sampai dua kali Standar pendapatan Kelebihan dua anak Atau lebih diluar nikah Dendanya lima sampai delapan kali Standar pendapatan Lahir dari pernikahan yang berulang Dendanya enam sampai sembilan kali Standar pendapatan Sekarang gimana Kalau masyarakatnya itu Nggak mampu bayar denda Kalau masyarakatnya Nggak mampu bayar denda Huko itu tidak keluar Apa sih huko itu Huko itu kayak kakak gitu ya Kalau disini Itu dokumen resmi Yang diperlukan Untuk sekolah Untuk nikah Untuk ngelamar kerja Dan lain-lain Sukuhan ini guys Dia itu suka banget Sama anak cowok Karena anak cowok itu Bisa melanjutkan keturunan Sehingga Kebijakan satu anak itu Membuat Banyak bayi perempuan Dibuang oleh Orang tuanya Menurut video dokumenter One Child's Nation Nanfu Wang itu Menceritakan Kisah ortunya Saat Ortunya itu Melahirin Nanfu Wang Nanfu Wang kan Anak cewek itu ya Begitu Melahirkan Nanfu Wang Sebulan kemudian Pemerintah itu Ngedatengin rumah Bapak dan ibunya Nanfu Wang Untuk mensteril Secara paksa Kedua suami istri tersebut Terus Kakeknya Nanfu Wang Itu nego Sama pemerintah Pokoknya dari hasil itu Itu sepakat Bahwa Ayah dan ibunya Nanfu Wang Diperbolehkan Melahirkan lagi Anak yang kedua Ibunya Nanfu Wang Saat hamil lagi Dia itu Sudah menyediakan Keranjang Sama selimut Jadi Sudah ada rencana Kalau memang Anaknya keluar Dan anaknya itu cewek Ya sudah Ya dibuang Tapi ya untungnya Yang keluar Ternyata Bayi cowok So in my family I was born And I was the first child After I was born The government wanted To sterilize my mom And my grandpa He fought against the government And eventually My family was allowed To have a second child And my grandma Put a basket In front of her bedroom And said If this baby Is a girl We would Put her in the basket And abandon her Right away And luckily My mom gave birth To a boy Nanfu Wang juga Menceritakan Kisah bibiknya Dimana bibiknya itu Melahirkan Bayi Perempuan Dengan berat hati Paman dan bibik Nanfu Wang Itu meninggalkan Anaknya itu Di pasar Supaya diambil orang Paman dan bibiknya Nanfu Wang Itu tuh Diam-diam Mengintip Dari jauh Dia pengen tau Sapa tuh Yang ambil anaknya itu Sapa Nanti bakal Dikunjungin Atau gimana Atau diajak Kenalan Tapi Karena bayinya itu Bayi cewek Ya gak ada orang Yang mau Ambil Sampai akhirnya Si bayi itu Meninggal ya Karena kepanasan Kelaparan Dan lain-lain Dan sampai sekarang Itu Paman dan bibiknya Nanfu Wang Kalau disuruh cerita Kayak gini Dia itu Nangis guys Paman dan bibiknya Nanfu Wang Itu bukan Satu-satunya Pasangan Yang Begitu Terhadap Anaknya Pada saat itu Banyak banget Bayi perempuan Dibuang Entah Kemana Itu Banyak banget Di saat itu Panti Aswan Juga menerima Banyak Bayi perempuan Bahkan Bayi-bayi perempuan Banyak yang Dikasihkan Ke pasar gelap Kasian banget Ya guys Jadi apa itu Coba Plus Tingkat aborsi Juga meningkat Itu dampaknya Pada saat itu Nah sekarang Apa sih Dampak kebijakan Satu anak Yang dirasakan Sekarang Penurunan populasi Itu ketara banget Di tahun 2000 Ke atas Terjadi Ketidakseimbangan Populasi Antara yang muda Dan yang tua Ini disebut Aging population Yang tua Lebih banyak Dari yang muda Selain itu Terjadi ketidakseimbangan Gender Dimana laki-laki Lebih banyak Daripada Perempuan Dan jika ini Diteruskan Akan mempengaruhi Daya saing Tiongkok Untuk kedepannya Sehingga Di tahun 2015 Kebijakan ini Diperlonggar Kebijakannya Dirubah Bukan satu anak Tapi Dua anak Kebijakan Dua anak ini Apakah sukses Enggak juga Karena Pasangan sekarang ini Ya guys Untuk punya anak Aja mikir Apalagi Mau punya anak Banyak Biayanya Sudah berat Sekarang ini Di Tiongkok Itu banyak Fenomena Yang muda-muda Itu kasihan Banget guys Karena harus Mencukupi Kebutuhan Orang tuanya Plus kakek Neneknya Itu dua pasang Jadi total Enam orang tua Itu harus Dipenuhi Kebutuhan Hidupnya Jadi Yang muda-muda Itu bekerjanya Itu setengah mati Karena kebijakan ini Belum mengatasi Ketimpangan-ketimpangan Yang terjadi Presiden Xi Jinping Pada bulan Mei 2021 Tahun kemarin Nia Itu menetapkan Kebijakan Tiga anak Sudah bukan Dua anak Lagi Tapi Tiga anak Ditambah lagi Bulan Juli 2021 Penalti Dihapus Jadi Pasangan suami Istri Itu disarankan Untuk anaknya Itu maksimal Tiga Andai kata Lebih dari tiga Tidak didenda Seperti Kebijakan Satu anak Yang kemarin Oke Sampai disini dulu Bahasan intan Tentang kebijakan Satu anak Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton Buat subscriber baru Selamat datang Di channelnya Intan Dainesti Terima kasih Sudah nontonin Channelnya Intan Intan saranin Buat teman-teman Yang baru saja Bergabung Untuk nonton Videonya Intan Tentang pergantian Dynasty Di Tiongkok Ini linknya Di deskripsi Sudah Intan taruh Karena itu adalah Basic dari Semua video-video Yang akan Intan bahas Video Intan Tentang pergantian Dynasty Itu akan Sangat berguna Banget Akan sangat Membantu Banget Kalau teman-teman Nonton film Tentang sejarah Sejarah Tiongkok Terima kasih Sudah nonton Channel ini Sampai habis Dukung aku Terus berkarya Dengan klik Subscribe Dan bunyikan Lonceng Di bawah Ya guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih